What's up school fans, welcome back to Time Out Untuk support Travel for Basketball yang kemarin ini dimana gue hoki banget Bisa ketemu dengan Justin Holliday Jadi seperti kalian kita tahu kita ada sejarahnya nih Kita kan ikutan kontes yang diadakan sama Justin Holliday Dan kita memenangkan sebuah sepatu game worn dari Drew Holliday Dan jadi gue main tuh punya kesempatan untuk berterima kasih langsung in person Dan juga kita interview tuh sama itu dengan Justin Holliday Orang yang super humble banget sih Jadi pastikan kalian nonton Travel for Basketball kemarin ini Sekalian liputan untuk The Final dari The Crossover Ya nanti ponpun juga gue akan bikinnya kayaknya di Travel for Basketball Jadi pastikan kalian selalu nonton juga support segmen tersebut Dan hari ini gue juga seneng banget ya Hari ini gue di retweet sama Jamal Crawford Gue main kaget juga sih Tapi gue berterima kasih aja sih menurut gue What he has done in the community di Seattle luar biasa sekali Jadi gue hari ini seneng banget sih Dan gue kemikiran sih untuk bikin podcast aja dimana Karena kalian tau lah ya gue itu memang sebenernya udah lama banget nge-fest dengan Jamal Crawford Gue punya jersey clippersnya dia Ada dua atau tiga Jadi gila banget sih Bener gak kebayang aja kalo hidup itu bener luar biasa ya Dimana tiba-tiba bisa satu kota dan juga gue bisa ngeliput eventnya dia sih Jadi gue lagi kepikiran untuk bikin podcast tersebut sih Jadi kalau kalian pengen gue ngomongin hal tersebut Kalian bisa juga komen di comment section di bawah Dari kemarin pun juga gue minta tantangan nih Untuk Jamal Crawford Jadi gue minta dua Satu buat gue Dan satu lagi gue akan bikin giveaway Untuk para member youtube gue Karena Man your support has been amazing Yang member dan juga non-member Tenang aja yang non-member Gue juga ada giveaway Untuk loh Tapi mungkin nanti gue bikin giveaway-nya Botol minum gatornya Kayaknya juga asik kan Jadi no problem Semua akan kebagian giveaway Jadi aman Dan hari ini pun gue akan trash talk Dengan salah satu legend komedinya Indonesia Yaitu Om Panji Pragyi Waksono Excited and of course nervous juga Jadi doain aja guys ya Semoga interview-nya lancar Dan juga seru nantinya Dan Weekend kemarin Reading topik ya Huka Doncic Gila Luka Doncic lagi santai-santai aja Ada yang foto juga Ada paparazzi-nya Tapi itu keren banget sih Dia nyantai Relax Kayak kemarin ini sambil huka Kayak di pinggir pantai sih itu Tapi kayak di deserve it though Setelah satu tahun Luar biasa ya Dia capeknya bersama Dallas Mavers Dan juga kemarin Ngegendong Slovenia Di Kemana itu apa Olimpiada Gue hampir Pagi Olimpiada kemarin So Sekarang kita langsung masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Papa Dong Vance Mungkin Semoga gue bener baca namanya But Saya fans Liverpool Dan penonton bola banget Tapi setahunan ini Lagi ikutin NBA Dan hampir 6 bulan Menonton channel Time Out Bener-bener Bikin ngerti soal NBA Channel yang saya tunggu setiap harinya Terima kasih Ko Rocky Hashtag You never walk alone Gak apa-apa Thank you so much Papa Dong Panceng Walaupun kita berbeda klub Untuk membela tim EPL-nya Tapi gue tetep seneng aja sih Baca komen seperti ini And of course All fans are welcome In this channel So once again Thank you so much For the support Dan gue Selalu seneng banget Kalau ada fans bola Yang mampir ke channel ini Dan jadi suka NBA Itu adalah salah satu Yang membuat gue Puas banget deh Pokoknya kalau ngeliat komen Seperti itu Jadi Once again shout out To Papa Dong fans Of course semuanya Yang sudah meninggalkan komen Kemarin ini We appreciate everyone Juga selalu support channel ini Dan nonton setiap videonya And now Kita langsung masuk ke time Untuk hari ini Dimana Regen Rondo Akan kembali lagi Ke Los Angeles Lakers Dia mundar-mandir aja Di locker room Si Staples Center Jadi Rondo Ini di trade ke Memphis Bersama Patrick Beverly Tapi ternyata Dia di buyout Kontraknya sama Memphis Dan enak bener Si Rondo Walaupun di buyout Tapi dapetnya Complete full salary 7,5 juta US dollar Malaupun biasanya Kalau buyout itu Mungkin bisa kurang 30%-an gitu Dan itu kenapa Kevin Love Gak mau di buyout Karena ternyata Kevin Love Masih ada 60 juta US dollar Sisa kontraknya But back to Rondo Ya Dan tetap dapet full salary 7,5 juta dollar Plus 2,6 Yang akan diberikan Sama Lakers Next season Rondo Season lalu Dibermain untuk Clippers Gua Tapi gak sesuai Ekspektasi Gue udah bener Ngarap banget Playoff Rondo Gonna show up For the Clippers But Eh He didn't show up Jadi sebenernya Regular season Rondo Doang main adanya Di Clippers Dan malah Kalau-kalah Seinget gue Dia malah ribut Sama Kawhi Di playoff Kalau-kalah Pas lagi Serisnya Berlawanan Dallas Mavericks Kemarin Ini Jadi saya Malas Sebenernya Lepas Luwil Untuk Rondo Luwil Lumayan perform Oke banget Di playoff Untuk Atlanta Hawks Dan kita tau Atlanta Hawks Juga sama sih Sampai Western Conference Eastern Conference Finals Kemarin Ini Tapi Rondo Ke Lakers Gue jujur gak tau Si role-nya Nanti akan sebesar apa Untuk Rondo Di Lakers Karena Kita tau Depannya Masih ada Russell Westbrook Masih ada Kendrick Nunn Lalu juga masih ada THT Dallin Horton Tucker Gue harapkan sih Rondo gak akan Mengganggu Development-nya THT Karena kita tau THT ini Pemain muda Yang akan Diharapkan Lakers Ke depannya Nanti Karena dia Lebih THT Over Caruso Season Ini Off-season Ini Ya Kalau menitnya Dikit juga Kasian juga Si THT Ini Nantinya Tapi Mungkin Lakers Akan Ngelet Rondo Ini Memberikan Impact Lebih Besar Off-the-court Mungkin Jadi Kayak Quote-unquote Assistant Coach Tambahan Karena kita Tau Baseball IQ Rondo Luar biasa Dia selalu Nonton Film Dia ngerti Strategi Lawannya Juga Dia tau Play-play Lawannya Semua Dia Hafal Jadi Ini Mungkin Impact Yang Diharakan Lakers Kedepannya Tapi Memang Kita Tau Lah Ini Bisa Jadi Insurans Untuk Lakers Jadi Ada Cedera Amit Amit Russell Atau Siapa Cedera Jadi Dia Bisa Jadi Backup Juga Rondo Kalau Lakers Misalkan Butuh Dia Di Play Off Atau Di NBA Finals I Think Rondo Is Still A Good Player Kalian Lihat Pickup Game Pickup Game Chris Johnson Dimana Dia Ngatur Pemain Pemain B Boston Ben Simmons Dia Bisa Ngatur Temen Itu Adalah Natural Leader Dan Championship Experience And Dari Memphis Dapat Duit Banyak Pindah Lakers Jadi Championship Tender Dan Mungkin Bisa NB Lakers Di Bubble Kemarin So Rondo Just Chasing That Ring Tapi Mungkin Situasinya Di Lakers Bisa Awkward Dikit Nih Kalian Tahu Di Bubble Russell Westbrook Riput Terima Saudaranya Rondo Teriak Teriakan Tuh Tapi Kalau Saudaranya Rondo Harus Keluar Tuh Dari Lapangan Saat Itu Jadi I Don't Know Men Tentu First Meeting Dilatihan Lakers Apa Penasaran Juga Tapi Lakers Mungkin Mau coba Ambil Semua Pemain Veteran Jadi Setelah Rondo Udah Agree Dia Hari Ini Kalau Nggak Sala Clear Waver Jadi Mungkin Besok Resmi Sign Dengan Lakers Mereka Lagi Melihat Situasinya DeAndre Jordan DeAndre Jordan Pun Lagi Negosiasi Untuk Dibuy Out Contract Dengan Brooklyn Next Kita Tau Kemarin Rollenya Dia Di Brooklyn Sudah Sangat Berkurang Sekali Dia Jarang Lakers Pengen Juga Mungkin Add Size Dan Juga Insurance Kalau Memang Ada AD Atau Market Sol Cedera Jadi Not Bad Jadi Kita Tunggu Nanti Gimana Tapi Tim Lakers Gila Deep Deep Banget Sekarang Tapi Itu Perasaan Kita Rasakan Juga Musim Lalu Tapi Kalau Tim Better Much Better Than Last Season Yang Ini Siap Banget Untuk Conten For Championship So Gue Berharap IT Mas Kasihan Ajia Thomas Mas Ajia Thomas Gak ada Yang ngelirik Kama Sekali Gue Gak tau Si Lo Gak Disuruh Pilih Ajia Thomas Ata Rondo Kalian Tulis Di Comment Section Di Bawa Walaupun Rondo Pasti Bari Bila Rondo Defense Bagus Cuma IT Offense Masih Not Bad Dia Gimana Ada Cerita Gua Di Crossover Bahwa IT Nyatak 81 Poin Itu Yang Jaga Dia Decent Player Jadi Satu free agent lagi Yang masih Available Dan Bisa Bikin Impact Untuk Championship Contender Team Adalah Paul Milsep Nah Paul Milsep Bermain Empat Musim Di Denver Nagus Dia Tahun Lalu Average Mungkin Gak terlalu Bagus Karena Dia Main Dari Batch Masih Cukup Solid 9 Poin Per Game Dan Juga 4,2 Rebound Per Game And Of Course Dia 50 Year Veteran NBA Defensively He Is Nah Paul Milsep Tapi Kau Gua Pilih Yang Paling Cocok Dapet Dia Chicago Bulls Karena Menurut Gua Dia Bisa Main Dari Bench Bulls Butuh Seorang Leader Juga Yang Paling Tua Adalah The Mother Rose Jadi Butuh Bahak Presence Si Paul Milsep Ini Untuk Chicago Bulls Dia Bisa Mengerti Perannya Tedious Yang Tedious Yang Sudah Pindah Ke San Antony Spurs Jadi Kalau Chicago Bisa Land Him Oh My God They Can Be Solid Solid Team Dan Juga Bisa Jadi Mentor Untuk Patrick Williams Yang Kita Tau Patrick Williams Is Bound For A Big Year Next Season Jangan Kaget Dia Bisa 18 Poin 16 Poin Per Game Next Season Chicago Bulls Dan Kalau Dia Dapat Milsep Si Gua Routing For Them Against Brooklyn Dan Gua Ga Tau Si 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 Sisanya Yang Freajin Masih Bagus Tapi Si Paul Milsep Terakhir Yang Bisa Bikin Impact Untuk Conten Shamship Contended But Kalau If You Guys Know Yang Masih Jadi Free Agent Siapa Yang Masih Bagus Lalu Bisa Tulis Di Comment Section Di Di Bawah Yang First Kita Menungguin Beritanya Ben Simmons Akan Pindah Kemana Lama Bang Sido Isi Pindah So Dari NBS Kita Berita Lokal Berita Lokal Kemarin Rivaldo Tandra Mantan Rookie Of The Year Di IBL Akhirnya Memutuskan Untuk Pensiun Rivaldo Masih Muda Rivaldo Berapa 24 Rivaldo Menusikin Karirnya Tapi On Sabdo Jadi Juara IBL Kemarin Bersama Satri Pertamina Terakhir Sempet Menangkan Medali Perak SEA Games Untuk 3x3 Bersama Timnas Indonesia SEA Games 2019 Lalu Dari Beritanya Rivaldo Pensiun Karena Dia Cedera Gila Juga PCL Putus Dua-duanya Jadi Main Main Tuh Gak Pake PCL Gila Gue gak Kebaik Sakitnya Kayak Apa Seharusnya Sakit Tapi Rivaldo Kalau Gue Bisa Ngat Karirnya Dia Gue Ngikutin Dia Dari UPH Walaupun Gue Membikin Game Highlights Tapi Gue Tau Rivaldo Ini Pemain Paling Hype Dulu Orang Nginget Lalu Dia Jadi Number One Pick Bersama Satria Muda Pertamina And Ya Gue Kemarin Sempet Whatsappan Sih Mal Rivaldo Untuk Kasih Congratulations Menurut gue Walaupun Karirnya Pendek Tapi Luar Biasa Banget Pencapaian Dia He Is A Champion Itu We Canna Take That From Dia Tapi Yang Pasti Dia Kepilih DBL All Star And Of Course Di Liga Mahasiswa Juara Medali Perak Jadi Gue Bilang Aja Si Congratulations Of Course Gue Appreciate Banget Dia Salu Membantu Gue Untuk Bikin Konten Apalagi Trash Talk Dan Interview Juga So Really Appreciate His Elp Of Course He Just A Bright Bright Young Man Dan Gue Yakin Mati Akan Sukses Juga Karir Nya Kedepannya Karena Gue Rivaldo Itu Sebenernya Gue Ada Bond Yang Lumayan Deket Dari Dulu Gue Suka Ngobrol Dengan Dia Dan Dia Suka Cerita Tentang Bisnis Dia So Dia Akan Jadi A Very Successful Entrepreneur Banget Dia Di Umurnya Mudah Ini Aja Bisnis Nya Udah Gak Kehitung Sih Banyak Banget Apalagi Dulu Dia Gue Tau Baut Sukses Di Bobo Bidu Wah Gila Mantep Bukan Anak Pintar Sangat Kreatif Sukses Selalu Untuk Rivaldo Tandra And Of course Dia Sudah Memwujudkan Mimpi Almarhum Pelatih Waktu Itu Almarhum Pelatih Memang Meminta Dia Naik Keprofesional Dan Dia Sudah Memenuhi Dan Gue Seneng Banget Dia Memegang Janji Untuk Almarhum Pelatih Membuat Gue Sangat Respek Dengan Anak Ini And Gwada Biasanya Nonton Nonton Gw Paling Tunggu Nonton Dia Sama Cok Itu Dua Temen Gue And Tadi Gue Agak Ngarep Dia Pemain Untuk Hometown Tim Walaupun Kita Tau Aibialah Memiliki Beberapa Tim Baru Walaupun Belum Ada Pengumuman Resminya Tapi Salah Satunya Tim Puntian Pemain Untuk Hometown Tim Pulang Kampung Bermain Tim Hometown Asik Tapi Kita Tidak Itu But It's Okay But Once Again Congratulations Untuk Rivaldo For A Great Great Basketball Career Kita Terima Kasih Banyak Untuk Yang Sudah Disacrifice Dan Sudah Dibikan Sama Rivaldo Tandra Terakhir Kita Akan Bahas Tentang PON Bahkan Olerga Nasional Yang Pembagian Grup Gue Dari Tagi Beberapa Orang Untuk Bikin Preview Cuman Agak Susah Untuk Bikin Preview Karena Gue Gak Tau Kondisi Para Pemain Seperti Apa Sekarang Juga Gak Ada Roster Resmi Masih Karena Beberapa Provinsi Masih Menjalankan Seleksi Untuk Timnya Mereka Jadi Agak Susah Agak Maaf Bikin Preview Tapi Gue Jujur Rencananya Gue Ingin Interview Beberapa Pemain Yang Bermain PON Nanti PON Mulai Tapi Gue Pagin Cari Pemain Papua Pengen Papua Ada Armando Jadi Doain Nanti Bisa Interview Tapi PON Ini Hypenya Harusnya Tinggi Banget Dan Juga Akan Seru Banget The Best Of The Best From Mine Yang Mungkin Di bawah 23 Tahun The Best Of The Best Akan Ada Disana Semua Kita Mulai Putri Terlebih dahulu Putri Ada Group X Ada Jawa Tengah Jawa Barat Jawa Timur Dan Bali Dan Group Y Ada Jakarta Jambi Papua Dan Sulawesi Selatan Kalau Dilihat Group X Group Maut Jujur Gue Gatau Seberapa Hebatnya Seberapa Solidnya Tim Jawa Tengah Dan Tim Bali Jawa Tengah Dan Bali Ada Pemain Yang Diamond In the Rough Jago Nantinya Gue Yakin Jelas Jawa Barat Jawa Timur Ini Adalah Dua Kandidat Juara Putri Gue Gatau Tahun 2016 Siapa Yang Juara Putrinya Bisa Tulis Di Comment Session Di bawah Ini Informasinya Agak Susah Gue Carinya Kadang Kada Apakah Christine Cundawan Nanti Jawa Timur Gue Tau Ais Akan Main Lalu Ada Adelaide Hampir Lupa Adelaide Juga mainnya Disana Jawa Timur Stacks Kalau Ada Mereka Bertiga Trio Mereka Dan Kalau Harus Lawan Jawa Barat Arena Mira Dan Ada Beberapa Pemain Lain Yang Bagus Juga Waktu Itu Gue Nonton Mereka Di Tangerang Di Jax Itu Game Nya Serba Hp Overtime Itu Videonya Lumayan Bagat Nonton 100.000 View Sedangkan Di Grup Sebelah Jakarta Lenggang Secara Lancar Walaupun Gue Agak Buta Tim Jambi Papua Sulawesi Selatan Seperti Apa Jakarta Jadi Jakarta Lolos Dari Grup Putra Grup A Jawa Barat Jawa Tengah Banten Kalsel Jakarta Sedangkan Grup B Ada Jatim Papua Bali Sulawesi Utara Bangka Belitung Jawa Bertahan Jawa Barat Apakah Bisa Tripit Mereka Jawa Dua Kali 2012 Dan 2016 Dan Mereka Ada grup Yang Lumayan Keras Dimana Jateng Katanya Juga Bagus Bagus Isinya Ada Beberapa Pemain IBL Seperti Lord Ryan Samuel Devin Ada Ivan Dan Gue Lupa Ada Siapa Lagi Masa Habib Main Ndijateng Ngal Habib Ndijateng Tapi Kasih Tau Gue Ada Salah Satu Kandidat Juara Juga Jateng Si Jateng Timnya Katanya Lima Starter Bisa Lima Pemain IBL Soal DKI Ada Bagir Aldi Izater Patrick Patrick Nicholas Dan Itu Trio Mereka Dan Ada Yesaya Dan Ada Beberapa Pemain Lain Ada Airline Al Toff Ada Edocin Itu Juga Bisa Jadi Kandidat Juara Gue Suka Bagir Amal Aldi Sepertinya Maldi Dia Take Over Pond Nanti Jabar Not Bad Sultan Yuda I think Firden Is on The Team Nah Big Man Gue Gatau Jabar Gue Ketauan Jabar Highlights Banyak Tapi Gue Ketauan Gapernah Nonton Highlights Tapi Yuda 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 Yudha Yudha Nanti Monkey The Dui Monkey The Dui Apa Kapan Nih Udah Lama Nga Ngomong Monkey Dui Boleh Interview Monkey Dui Untuk Pond Di Grup Sebelah Jatim Seharusnya Bersama Bubble Jadi Kandidat Untuk Lolos Ke Berikut Dua Atau Tiga Dua Sistah Gue Jadi Bubble Ada Anthony Ergan Alexander Franklin Untuk Jadi Lidernya Mereka Sedangkan Di Jatim Ada Trio PG Marcel Bonfil Shooting Guard Dio Tirta Dan Juga Pasti Ada Big Manny Now Fall Jadi Trio Dari Jatim Jatim Mereka Bisa Mengejutkan Bisa Masa Final Dan Kita Nggak Boleh Lupa Papua Tuan Rumah Pasti Punya Advantage Di Sana Gue Yakin Mereka Ada Armando Nantinya Bali Ada Neopande Neopande Bisa Jadi Kejutan Sama Anak Bali Anak Bali Junior Terus Tau Gue Banyak Yang Main Nantinya Di Pond Lalu Terakhir Sulaw Si Utara Gue Buta Hama Sekali Gue Gak Tau Tim Mereka Hama Sekali I Am So Sorry But Itu Kira Kira Sedikit Preview Dari Gue Untuk Pond 2020 Kabarnya Akan Main Tanggal 29 September Nanti Game Pertamanya Gue Rencananya Kalau Memang Semuanya Lancar Jadi Gue Akan Sampai Sana 27 September Amin Jadi Doain Ayo ID Dan Semua Tiket Tisahat Aman Agar Kita Neliput Pond Karena Liputan Liputan Pond Pasti Gue Yakin Banyak Banyak Yang Nungguin Gue Banyak Banyak Yang Nungguin Dan Gue Excited Ini Turnamen Pertama Di Indonesia Yang Gue Nonton Setelah Sekian Lama So I'm Just Happy To Be There Dan Gue Just Happy To Meet Everybody Gue Pengen Temu Anak Ini You Just Catch Up With Players Jadikan Gue Disana Dengan Pemain Pemain Ini Jadi Gue Excited Semoga Jalan Cers Biasa Gue Nge Jinx Nga Apa Apa Nga Terlalu Hype Nga Terlalu Semanget Juga Karena Tiba Tiba Ada Aje Last Minute Apaan Itu Aje Untuk Timematenya Hari Ini But Thank You So Guys Pagi Pagi Ini Sudah Menyempatkan Diri Untuk Nonton Time Pastikan Kalian Juga Nonton Video Video Yang Kemarin Bantu Support Jangan Bantu Kasi Like Jangan Bantu Kasi And I Will See You Again Very Soon Peace Up Bantu